Tanah sampai kapanpun menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk usaha. Apalagi lahan yang nantinya menjadi lokasi dibangunnya Ibu Kota Negara atau IKN, seperti di kawasan Kecamatan Samboja maupun Kecamatan Muara Jawa. Camat Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Safarudin, mengatakan, terkait harga tanah sebelum dan sesudah diumumkannya pemindahan Ibu Kota Negara, khususnya di Muara Jawa, harga lahan sampai saat ini belum signifikan adanya perubahan. Tetapi kondisi ini masih jadi pantauan pihak Kecamatan, seperti apa isu atau informasi tentang pemindahan Ibu Kota Negara mempengaruhi harga jual tanah. Untuk keberadaan para spekulan tanah, sampai saat ini di wilayah Muara Jawa dirinya belum mendapatkan laporan, namun keberadaan para spekulan tanah tersebut bisa saja langsung ke pihak kelurahan-kelurahan. Pihaknya mengingatkan warga untuk waspada terhadap keberadaan para spekulan tanah yang hanya mencari keuntungan pribadi di tengah kegalauan warga. Berkaitan dengan adanya investor dadakan yang datang dari luar daerah, utamanya dari Jakarta, pihaknya mengakui ada, tetapi tidak secara langsung tentang adanya warga yang mengaku investor tersebut. Safaruddin juga meminta masyarakat mau cerdas menyikapi informasi soal Ibu Kota Negara ini, agar lebih berhati-hati lagi jika ingin melepas atau menjual tanahnya. Lalu kami sampaikan ke masyarakat sekali di Sambawan, agar kembali waspada hati-hati terhadap isu-isu informasi-informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Ya, kami sarankan apabila mendapatkan informasi isu yang masih meragukan kebenaran sumbernya untuk bisa segera menghubungi pemerintah yang ada baik di provinsi, kabupaten, maupun kami yang ada di kamatan, kelurahannya. Sehingga jangan sampai karena terkurang waspada itu lagi-lagi menyiapkan masyarakat di dunia. Tidak ada kira-kira klaim-klaim tanah dari masyarakat, Pak? Sudah mulai bermunculan, tapi kami dengan koordinasi yang baik yang kami lakukan, khususnya dengan teman-teman di kelurahan, hal-hal tersebut bisa kita atasi. Nah, mungkin yang juga tidak kalah keinginan, kaitan dengan adanya keinginan untuk buru-buru melepas lahan dari masyarakat, ini yang juga kami himbaw agar bisa ditahani. Dan jangan sampai karena keinginan sesaat, itu menyebabkan kita di kemudian hari menyesal atau istilah bupati akhirnya menjadi penonton di rumah sendiri.